Hai teman-teman kali ini Master akan membuat iwal-iwal tepung ketan yang enak banget kue satu ini kalau di Jawa Timur gak pernah absen ketika ada acara selamatan bayi ya ternyata ada filosofinya nah bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis pertama siapkan kelapa parut ini dari satu butir kelapa ukuran sedang selanjutnya 200 gram tepung ketan kemudian gula aren asli ini warnanya agak gelap aromanya khas ya dan legitnya ini tidak over selanjutnya satu sendok teh garam selanjutnya campur sampai rata masukkan kelapa parut campur kembali pastikan sampai rata ya jangan sampai ada tepung yang bergerindil karena nantinya tepung tidak matang merata jadi berasa makan tepung ya selanjutnya siapkan daun pisang secukupnya ini Master beli 3000 rupiah untuk daunnya karena tidak punya pohon pisang ya selanjutnya siap dibungkus lipat segitiga di bagian daun yang lentur selanjutnya isi adonan secukupnya lalu isi dengan gula aren yang sudah disisir saya penyekin karena rasanya tidak terlalu legit selanjutnya tumpuk diatasnya dengan satu sendok makan munjung adonan kemudian bungkus dan lipat sematkan lidi lakukan sampai semua adonan habis ini jadi 18 bungkus ukuran sedang ya tidak terlalu kecil juga tidak besar karena daunnya terbatas sekali nah selanjutnya panaskan kukusan hingga beruap lalu kukus api sedang selama lebih kurang 30 menit agar matang sempurna nah jika sudah selanjutnya angkat dari kukusan selanjutnya iwal-iwal tepung ketannya sudah siap untuk disajikan kue ini kalau di jawa timur selalu ada ya ketika ada selamatan bayi filosofinya nama iwal-iwal ini dari doa wali-wali daya warham huma kama robayani soguiro diharapkan nanti sang bayi bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya nah isiannya di sini mas terpakai gula aren jadi rasa manisnya pas banget dipadukan dengan balutan kelapa yang gurih bikin kue ini digimari banyak orang baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba